Di rumah nomor A03, Komplek Perumahan Polisi Banyumanik 1, Gedawang, Semarang, Wakil Kepala Kepolisian Sektor Banyumanik, Ajen Komisaris Polisi Sinarto, ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Korban pertama kali ditemukan istrinya sudah tidak bernyawa sekitar pukul 1.30 siang, dengan kondisi terlentang di samping tempat tidur. Saat ditemukan di tubuh korban terdapat umum tahan di leher kanan dan kiri korban. Selain itu, kondisi tubuh korban juga ditemukan beberapa lebam. Berdasarkan pemeriksaan tempat kejadian perkara, diduga korban meninggal akibat bunuh diri, dan sudah meninggal 12 jam sebelum ditemukan. Secara kesat mata, dugaan seberang lainnya. Saya juga lihat tadi, duga yang jatuhkan di sini, dugaan seberang. Kami juga punya tadi, duga yang punya bil, di samping kepala, kembali yang di kiri kanan, dan juga juga menahan yang di samping. Selanjutnya, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkar, Semarang, untuk dilakukan otopsis. Sehingga sini, polisi masih meminta keperangan si jembat saksi, termasuk istri korban, untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Selamat menikmati. Selamat menikmati.